Sesawi, Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bede Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita, semoga teman-temanku yang terkasih sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan. Pada kesempatan ini teman-teman yang terkasih pada hari Kamis 11 April 2024 ini, pada pekan pascah yang kedua ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Mari! Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil Suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengharuniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia berulih hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, meneladani dari Santo Stanislaus. Dia mempunyai kepribadian, kecerdasan, dan hidup rohani yang baik. Sungguh Santo Stanislaus membaktikan dirinya sebagai imam. Serta di kemudian harinya diangkat menjadi uskup teman-teman yang terkasih. Teman-teman yang terkasih, dengan sungguh berani dia menegur raja yang kala itu melanggar moral Kristiani dan memberikan sanksi. Namun justru inilah yang pada akhirnya mengantarkan dia kepada kemartiran teman-teman yang terkasih. Ternyata tidak semua yang baik dan benar itu diterima orang lain loh. Yesus pun teman-teman yang terkasih, memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Tetapi, tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Teman-teman yang terkasih dimanapun anda berada, sungguh dari teladan Santo Stanislaus ini tentu saja dapat menegurkan kita semua. Kita semua dipanggil untuk menegakkan nilai-nilai iman serta moral di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kita. Tentu saja hal ini tidak mudah loh ya. Ada hal-hal yang mungkin bisa saja mengancam kehidupan kita loh. Maka marilah kita kembali dan ingat kata-kata Santo Petrus. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Kita tutup perlindungan singkat ini dalam nama Bapak dan Budra dan Ruh Kudus. Amin. Tuhan kami percaya apabila orang-orang benar berseru, maka engkau mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Buatlah kami agar senang tiasa taat kepadamu Tuhan. Amin. Dalam nama Bapak dan Budra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman yang terkasih. Hidup kita penuh berkat. Hidup kita penuh sukacita. Hidup kita penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntuk diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan hari yang besok selanjutnya. See you later Bapak yang berkat dalam Tuhan memberkati.